Halo people with the spirit of learning Sekarang kita akan lanjut kepada bagian yang paling penting Yaitu adalah bagian big header Pada bagian tersebut Kita akan memberikan informasi utama Dari website yang saat ini kita miliki Jadi biasanya itu Ketika pengguna membuka website kita Dia langsung membaca Mengenai bagian tersebut Oke, jadi ini adalah bagian yang paling penting Baik Sekarang Pertama-tama saya akan membuat sebuah section baru Oke Setelah itu kita akan membuat kelasnya ya Disini namanya big header Oke Setelah itu kita akan memberikan warna background Kita ambil dari sini Lalu kita bikin lebih gelap Oke, seperti itu ya Lalu setelah itu saya akan Membuat tingginya itu sekitar 500 Oke, cukup ya Seperti ini Jadi disini kita sudah punya header Sorry, kita sudah punya navigasi Lalu disini adalah big header Dimana kita akan memberikan sebuah konten Baik Dan saya pikir bahwa Ini akan lebih bagus jika tidak memiliki warna yang berbeda Jadi disini saya akan mengambil warna dari header website Kodenya aja ya Lalu kita ubah kepada big header Oke, jadi warnanya lebih seragam ya Nah disini nanti akan kita isi dengan text dan juga sebuah gambar atau illustration Baik, mari kita lanjut Pada bagian big header ini Saya akan membagi dua Menggunakan kolum ya Jadi disini kita akan tambahkan sebuah kolum Oke, seperti ini Lalu pada kolum tersebut Saya akan memberi nama Misalnya disini Big header contents Oke Nah setelah itu kolum tersebut Akan saya setting seperti ini ya Jadi disini Kita miliki 6 dan 6 Kalau seperti ini nanti kekecilan untuk bagian text Jadi kita harus membagi rata 6 dan 6 Oke Nah disebelah kiri ini akan kita berikan sebuah div ya Sama seperti hal yang kita lakukan pada bagian kolum kedua Oke Sebenarnya Kalian juga dapat Langsung memberikan sebuah komponen seperti text atau button Tanpa membuat sebuah div Selama kita tidak membagi duanya kembali Oke Jadi disini langsung aja Kita berikan sebuah heading Nah Setelah itu kita akan Rubah warnanya dulu Di sebelah sini ya Ada warna Kita ganti warna putih Oke Setelah itu Disini kita bisa pilih duplicate class Kita beri nama-namanya header title Oke Setelah itu fontnya kita kasih Monstrat aja Dengan Semi board Atau medium aja Medium ya Nah disini kita ganti Misalnya textnya We build Your future Career With Ya kayak gini ya Nah sebenarnya disini kamu bisa Langsung enter aja Jadi kamu akan mendapatkan Sebuah text seperti ini Oke Setelah itu saya akan Membuatnya seperti Light Lalu kamu bisa pilih carrier Untuk membuatnya bold Oke Disini kita Mendapatkan warna seperti ini ya Jadi Sebenarnya di dalam header title Kita bisa memberikan sebuah text yang lebih tebal Oke Nah untuk header ini Dia memiliki padding 20 Jadi disini mungkin Kita perlu memberikan sebuah padding Sekitar 60 Oke Lalu padding kanan juga 60 Oke Good Oke So So Terima kasih.